Siapa yang disini kalau misalnya tidur, suka naruh handphone di bantal kalian? Terus juga ketiduran pas abis nonton di laptop atau main laptop? Pernah berpikir nggak sih apakah perangkap kamu tuh berbahaya? Karena mereka akan memancarkan kiner radiasi ya. Hai guys skincare, welcome back to Care Skin Media YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jenny Novita yang akan membahas tentang radiasi di perangkap kamu itu berbahaya nggak sih? Dalam 3 menit. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh nggak bisa jauh ya kayak di handphone. Walaupun kamu udah nggak pake handphone, bisa aja ada di tas atau nggak temen kamu pake. Jadi sebenernya tuh perangkap-perangkap ini memang deket banget di kita. Karena dipake untuk kerja, komunikasi ke orang lain, ke temen, saudara. Nah tapi kan mereka mengeluarkan sinar radiasi. Spesifiknya dia mengeluarkan radiofrekuensi yang low energy dan juga low frequency. Apakah sinar radiofrekuensi ini berbahaya? Sebenernya, ya kan tadi low ya. Kalau misalnya yang dapat merusak sel atau DNA kalian sehingga mendapat menyebabkan kanker, itu tuh adalah sinar radiofrekuensi yang tinggi. Jadi high energy dan juga high frequency. Itu seperti alat-alat besar kayak X-ray yang kalian perlu takutin ya. Maksudnya bukan takutin juga sih, tapi diminimalisir pemakaiannya. Makanya kan ada jaraknya kalian bisa X-ray sewaktu-waktu terus ibu hamil itu sebaiknya tidak melakukan X-ray. Karena memang dia lumayan berbahaya terhadap sel-sel di tubuh kalian atau sel kulit kamu juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin yang low frequency dan juga low energy, itu seperti perangkap handphone, itu udah diteliti, dia tuh kecil banget gitu. Lalu gelombangnya ya, maksimal yang 5G tuh perangkap handphone kurang lebih tuh 80 GHz aku baca studinya. Sehingga dia tuh tidak dapat merusak DNA di kulit kamu. Tapi sebenernya juga nggak tahu nih ke depannya gimana. Karena sejauh ini 20-30 tahun studinya sih nggak menyatakan dia dapat memicu kanker atau berbahaya ke kulit kamu. Tapi memang sebaiknya tetap diminimalisir ya, karena apapun itu, itu kan radiofrekuensi. Jadi memang nggak usah khawatir, tapi kalau misalnya kamu tidur, sebaiknya perangkap-perangkap itu ditaruh di meja dulu nih, biar nggak terganggu juga kehidupan sehari-hari kalian. Dan minimalisir penggunaannya. Salah satu tanda bahwa radiasinya itu udah lumayan tinggi, itu adalah perangkap kamu mengeluarkan suhu panas. Jadi kalau misalnya laptop kamu atau handphone kamu udah panas banget, ya sebaiknya diistirahatin dulu. Karena juga bisa rusak tuh kalau kamu pakai berlebihan. Oke deh, that's it for today. Semoga membantu mengurangi kecemasan kalian terhadap penggunaan perangkap-perangkap tersebut ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kamu bisa komen aja biar kita diskusi lebih lanjut. Dan untuk konten-konten berikutnya nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share it ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bye-bye!